Modus yang dilakukan HK dan kawan-kawan terhadap para tahanan diantaranya memberikan fasilitas eksilusif berupa percepatan masa isolasi. Jadi ketika masuk pertama kali, masuk tahanan pertama kali itu diisolasi dulu, jadi tidak langsung dibaurkan tapi dilakukan isolasi. Nah masa isolasi inilah yang mereka tawarkan supaya bisa dipercepat, ini menjadi bargaining bagi mereka untuk mendapatkan sesuatu dari tahanan. Anda mau isolasinya cepat atau sesuai dengan standar seperti itu. Kemudian layanan menggunakan handphone dan powerbank hingga informasi sidak. Jadi rupanya di sana juga mereka meminjamkan handphone kemudian juga powerbank. Itu menjadi bagian dari bargaining si oknum tersebut dengan tahanan, khususnya tahanan-tahanan yang baru masuk. Mulai dari isolasi kemudian ditawarkan juga HP, ditawarkan juga powerbank. Kemudian besaran uang untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut bervariasi dan dipatok mulai dari 300 ribu sampai dengan 20 juta. Yang kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampungan dan dikendalikan oleh durah dan korting.